Hai untuk kawan-kawan nih yang masih nanya kenapa dede sama Bambi itu sekarang jarang bareng atau renggang ya renggang lah sekarang kalian pikir ya ini sakit harus gitu dipaksa bareng kadang tuh netizen tuh mikirnya gimana kalian jangan mikir sedang kali itulah harus selalu bareng harus selalu berlaku saya malah berhubung reski bilar untuk nggak bareng dulu kalau ngomong dedenya lagi sakit kayak gini sekarang kalian harus gitu maksa ngeliat dede bareng terus gitu tuh buat kalian yang sering-sering komen kayak gitu tolong deh mikir sekali lagi deh maaf nih kalau kalian neslar nih neslar beneran nih nggak usah berpikiran sedang kali kayak gitu harus selalu bareng harus selalu bareng emang kalian tahu di belakang itu komunikasi mereka kayak apa abang tahu banget kalau kalian bilang renggang kalian secara tidak langsung sudah berpikiran yang aneh-aneh sama orang abang tahu banget deh komunikasi mereka orang itu berpikir mengirim opini orang gitu karena banyak orang ngerti ramalan gitu kakak kok gitu sih kakak kok jauh orang ketiga sih aduh gua tuh kenapa percaya aku Tuhan malaikat rasul kitab kiamar kodar dan kodar nggak ada tujuh ramalan nggak ada memang terlihat karena paling bagus itu manja tapi cara berpikir udah kayak orang dewasa kalau kolaborasi dengan penyakit dan itu kan sulit kalau kamu pacaran dengan penyakit dan itu sulit ya sih oh 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 이렇게 잔인 할 수 있는 건지 나밖에 없다고 네가 나 아닌 그녀에게 눈물이 난 널 보내기 이렇게 쉽게 너는 나를 떠나가지마 좀 더 잊으면 안 돼 너 때문에 상처받은 내 맘